Kegiatan pendampingan pengabdian masyarakat perkotaan bersama lembaga pengabdian masyarakat atau LPM dengan institusi pemerintahan dalam negeri di kota Palembang secara resmi dibuka oleh wali kota Palembang yang diwakili oleh staff ahli bidang ekonomi, pembangunan, dan investasi pada Kamis 19 Mei 2016 di Ruang Paramesuara Pemkot Palembang. Kegiatan pendampingan perkotaan di Palembang sebagai melaksanakan salah satu triderma perguruan tinggi dan dilaksanakan di dua kecamatan yang mana setiap kecamatan terdiri dari empat kelurahan dan ada sebuah dosen IPDN yang akan melakukan pendampingan. Menurut dia, Anggra ini selaku kepala LPM, pendampingan terbagi dalam dua tahap dan pendampingan ini terkait kontribusi PA di Palembang kepada masyarakat. Perkotaan, jadi perkotaan di sini nanti kita ambil sampel dua kecamatan yang setiap kecamatan terdiri dari empat kelurahan, jadi ada delapan kelurahan ini akan kita lihat, karena kita kaitannya dengan peningkatan PAD daripada kota Palembang, kita akan lihat. Sudirman Teguh, setah pahli bidang ekonomi, pembangunan, dan investasi menyambut baik kegiatan ini. Karena merupakan bentuk belajar mengajar yang dilakukan IPDN secara langsung ke lapangan sehingga diharapkan lulusan IPDN ke depannya mampu memecalan permasalahan di pemerintahan masyarakat. Tapi kecerdasan lain adalah kecerdasan sosial. Nah, dengan dia dibaurkan dengan masyarakat tersebut, kecerdasan sosialnya akan tumbuh. Bagaimana dia empati terhadap kondisi masyarakat dan memecahkan masalah dan mencari solusinya. Nah, kalau semua ini dikaitkan tidak semuanya dengan teori, mungkin ada di lapangan juga mereka bisa dapat. Terima kasih.